Terima kasih sudah mengklik video ini, jangan lupa subscribe channel youtube CTV Madura dan nyalakan loncengnya. Kecanduan bermain judi online membuat seorang pegawai minimarket melakukan aksi nekat dengan cara menggelapkan uang puluhan juta rupiah milik perusahaan tempat ia bekerja. Pelaku inisial FB 26 tahun yang merupakan karyawan minimarket diringkus aparat kepolisian sektor kota Sampang Madura di Jalan Raja Wali setempat. Karena diketahui telah menggelapkan uang puluhan juta rupiah milik perusahaan tempat ia bekerja. Uang penjualan hasil toko yang seharusnya disetor penuh kepada pihak perusahaan, namun oleh FB hanya dikirim uang sebagian saja. Bahkan uang yang disimpan dalam berangkas pun juga dicuri. Tindakan FB yang berulang kali ini membuat pihak perusahaan curiga uang yang disetor tak kunjung lengkap. Setelah dilakukan pengecekan, ditemukan bahwa uang setoran yang dikirim FB sebagian besar tidak ditransfer. Atas laporan tersebut membuat FB yang menjabat kepala toko diringkus aparat kepolisian sektor polsek kota Sampang. Berdasarkan hasil interogasi petugas, pelaku telah menggelapkan uang sejumlah 72 juta rupiah. Sementara hasil uang penggelapan dibuat untuk bermain judi online. Penilai 39 juta rupiah, tapi uangnya ya dibakai lagi untuk bermain. Siapa tahu dapat lebih banyak lagi. Tapi setelah itu ya habis dan nambah. Uang itu dapat dari mana? Ngambil di Indomaret itu? Karena sudah tidak punya moda lagi ya pakai uang Indomaret. Jabatannya apa mas? Kepala toko mas. Kepala toko mas. Mas, kok kamu terpicu untuk main judi online kenapa mas? Ya, karena sebelumnya itu saya pernah menang. Ya, lumayan banyak menurut saya. Jadi, saya terpacu untuk main lagi. Hasil penjualan tanggal 5 itu sebesar 54.709.000 rupiah. 799.850.000 rupiah disetor hanya 9.350.000 rupiah. Kemudian hasil penjualan tanggal 6, 35.626.202 rupiah disetor 14.900.000 rupiah. Kemudian ditambah lagi seharusnya uang yang ada di perangkas sebanyak Rp12.500.000 rupiah ini juga dihabiskan oleh saudara Sofi Bakhtiar tersebut. Jadi, total kerugian sebanyak Rp72.949.52 rupiah. Jadi, kejadian ini uang tersebut dipakai untuk bermain judi online. Barang bukti berupa sejumlah kertas lip hasil penjualan dan kertas bentuk transfer kiriman ke pihak bank diamankan petugas. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 374 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara.